Halo guys, jadi pagi ini kita mau ke bengkel kaki-kaki guys buat ngerapiin kaki-kaki depan, kaki depan dan kaki-kaki belakang si E36 ini, Bimal, Bimal ini. Nah, jadi perbaikan pertama itu kemarin kita habis tune up di bengkelnya Mas Bambang, Mas Bambang itu ahlinya BMW guys, bengkelnya namanya KBP BMW, ada di Ngalian. Nah, kemarin aku service disana, baru tune up sih, tapi ada beberapa part yang harus diganti. Pesannya Mas Bambang, nah tapi kita hari ini mau ngerapiin kaki-kaki dulu, yang mesin kita lagi orderin partnya, terus misalkan udah datang nanti kita bawa ke Mas Bambang lagi, oke? Oke, jadi hari ini kita mau rapiin kaki-kaki, bagaimana keselan hari ini, ikuti terus Joaquin ya, oke? Jadi itu kan waktu kemarin ambil dari Magetan, kaki-kakinya kan bunyi geluduk-geluduk gitu ya, itu depan sama belakang guys. Nah, sampai sekarang masih bunyi. Nah, nanti kita mau cari permasalahannya apa, yang perlu diganti apa, nanti kita komunikasiin sama bengkel kaki-kakinya guys. Gitu, jadi mudah-mudahan nanti ketemu semua masalah-masalahnya, ketemu semua part yang harus diganti, dan mudah-mudahan suara yang agak mengganggu ini bisa hilang guys. Yuk ikuti terus vlog ini ya. Oke, mobilnya lagi dicoba sama owner bengkelnya, mau di... apa mau di cek dulu apa yang perlu diganti guys. Jalananya rame nih. Yuk, kiri, kiri. Kiri. Oke, jadi tadi udah dicoba sama owner bengkelnya, ini, udah dimasukin ke dalam. Jadi, ya memang layahnya, memang saatnya servis guys. Terus, karena ini bengkelnya lagi rame, kayaknya kalau misalkan, apa, kalau misalkan belakangnya nggak nyanda, ya yang dikerjain depan dulu, tapi shocknya nggak apa-apa, yang penting agak berkurang bunyinya. Buat yang nanya bengkelnya dimana, ini bengkelnya ada di bengkel SMS guys. Ada di Jalan Simongan, depan pasar BK Semarang, daerah Manyalan sini ya, Simongan. Ini ada di dalam. Bengkel sendiri ya, ya? Bengkel. Makasih banget. Mungkin kan kita bergadal. Bengkel. Makasih banget. Makasih. Bengkel. 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 Terus biar terapiin abis ini Ini link stabilisernya juga udah mulai kena Nanti kita rapiin guys Lagi mau nyepet Oke ini link stabilisernya udah diganti ya Sama ini juga udah ini yang bagian Harapnya guys Ini baru nih Terus abis itu dipasang ke sini Oke jadi support topnya ini baru guys Ini supportnya baru kanan kiri Soknya udah Support topnya udah diganti Terus ini armnya juga udah dipasang Nanti tinggal shock breakernya ini Pasang terus siap dipake jalan lagi Cakep Sampai jumpa di video selanjutnya Oke jadi kemarin kita kan habis dari SMS tempatnya Pak Manto buat beresin kaki-kaki depannya Bimal Mau tau abis berapa ini kita lihat notanya yuk Notanya aku simpan di dashboard guys Ini dia Notanya Kita lihat detailnya ya Jadi ini guys totalnya adalah 2.135.000 Jadi yang diganti tuh ada ball joint 3 buah Ini harganya segini Tire out 1 buah Rack endnya 1 buah sebelah kanan Camber kitnya Ini apa ini Besar kiri 1 buah Terus ini drag linknya ganti Dua set Lain-lainnya itu ada Support shop guys Support shopnya kemarin jebol kan Terus aku beliin baru kanan kiri Terus ini karet tutup ball joint sama jasanya 500.000 Jadi totalnya 2.135.000 guys Jadi Habis diservis di Pak Manto di SMS itu Mobilku ini bener-bener kedap guys Kaki-kakinya senyap Karena waktu sebelum aku servis kemarin tuh Aduh gila sih waktu pulang dari Maketan tuh Bener-bener soalnya Glutuk 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 Anjir Ya Alhamdulillah sekarang udah bener Udah sehat Udah normal Nah Paling tinggal Kalau sempet sih aku mau ganti Shock breaker depan belakang Kalau nggak sempet ya kita Rapiin dikit-dikit guys Gitu Oke jadi sekian vlog Rapiin kaki-kaki depannya Bimal ini Jangan lupa klik like Bila kalian suka video ini Komentar di bawah Dan jangan lupa subscribe PrakadidTV ya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax